Hai, selamat datang di channel saya, kali ini saya akan memperlihatkan satu klien yang konsultasi, ini hanya saya share saja, jadi mungkin bisa dimasukkan kira-kira seperti apa yang sebaiknya kalau ingin dilakukan perbedaan pada hidung, nah ini dari depan, ini dari sampingnya, nah ini saya tutup, kemudian kalau kita lihat di depan yang kita lihat yaitu lebar dari tulang hidung, tulang hidungnya menurut saya cukup baik ya, kalau kita lihat di tulang hidungnya, seperti ini, ini cukup baik ya, ini satu lagi seperti ini, nah seperti ini, kira-kira seperti itu, ini cukup baik, jadi tidak lebar ya, kalau lebar tulang hidungnya biasanya seperti ini nih, nah kalau ini kan seperti ini, coba saya hapus, nah lihat ada bayangan seperti ini, tulang hidungnya juga bagus, jadi tidak lebar, jadi tidak perlu dirampingkan tulang hidungnya, kemudian cuping hidung, cuping hidung lebarnya sebaiknya tidak lebih daripada sudut mata, sudut pentingnya ada di dalam sini, jadi kalau lihat dari garis lurus, sepertinya mulusnya tidak lebih, jadi tidak perlu dikecilkan tulang hidungnya, di depan bagus, menurut saya tidak perlu melakukan tindakan apa-apa, kemudian dari samping, di samping ini lihat, ini dahi, di samping, ini dahi di sini, ini masuk dulu baru keluar, baru naik lagi, jadi ini sudah, menurut saya ini sudah dekat dengan, sudah di batas ini, jadi tidak boleh setinggi ini, tidak boleh sama rata dengan dahi, jadi maksud saya ini, tidak perlu lagi ditinggikan, yang perlu ditinggikan ini, ini terlalu dekat dengan, kalau kita lihat dari garisnya, dekat dengan bibir, jadi, sebaiknya ini bisa, ini bisa ditinggikan lagi supaya terlihat lebih jauh dengan terhadap bibir, misalnya setinggi ini ya, sangat tinggi ini, nah jadi ini ditinggikan, jadi tidak diapa-apain, tidak ditinggikan, jadi mulai dari sini, ditinggikan seperti ini, nah, ini nanti, seperti ini, dan ini nanti cupingnya akan lebih tinggi, kira-kira seperti itu, di tampilannya ini, jadi ini jangan ditinggikan lagi, kalau lihat dari depan, kok saya kurang tinggi ya, kelihatan kurang tinggi, tapi dari samping ternyata sudah tinggi, jadi jangan ditinggikan lagi, berbeda ya dengan, kalau kita lihat ini, ini foto, kita lihat ini, turun dulu baru naik, kita lihat kesini, jadi, turunnya sedikit, langsung naik, ini turunnya agak banyak, kalau tidak, kita lihat, ini contoh yang lain lah ya, kenapa ini ya, kita lihat, ini orang location, ini location ya, ini, dibanding ini ya, ini lebih dalam, ini lebih landai, kenapa ini lebih landai, ini lebih joram lebih dalam, padahal, sepertinya tinggi ini, tapi kok ini dalam, sepertinya seperti kurang tinggi ya, tapi ini, dekat, rasanya lebih tinggi ini deh, rasanya, karena, struktur turun, struktur turun dahinya, kalau ini turun dahinya menonjol, sehingga lihat matanya, seperti jauh dari, ini lebih, lebih dalam, lihat matanya, lebih dekat sama alis, lebih dekat sama dahi, sepertinya banyak lemak, padahal, selesai sama aja ya, tapi memang, lebih banyak lemaknya dibandingkan, Eropa, ini hanya karena, dahinya lebih menonjol, sehingga matanya lebih dalam, kalau di sini, dibanding ini, nah, kalau dahinya menonjol, seakan-akan, hidung sama, dahinya jauh, tapi yang bagus memang, masuk dulu baru keluar, ini juga masuk, hanya sedikit saja masuknya, baru keluar, ini juga, kalau ditinggikan lagi, pasti, aneh, tidak bagus, karena sudah dekat sama dahi, itu contohnya, termasuk, kasus, klien ini, ini juga, terlalu, dekat sama dahi, jadi, menurut saya tidak usah ditambahkan, tidak usah tinggikan lagi, hanya bagian bawah saja, itu saja, saya mudah-mudahan, bisa membantu, mendapatkan informasi, terima kasih,